Halo teman-teman radar pertanian, pada kesempatan kali ini kita akan membagikan tutorial terkait dengan cara menyemai dan menanam labu kuning ya teman-teman ya, kebetulan kita punya bibit labu kuning itu kita dapatkan dari supermarket dan bisa hidup teman-teman, artinya teman-teman kalau belanja bisa memaksimalkannya, nah kita bisa menyemainya dengan tanah, tanah kuning seperti ini, ini nanti tujuannya untuk bisa dipindah, jika semai itu hidup, nah kalau ini kurang subur teman-teman bisa menggunakan tanah yang banyak mengandung humus, nah ini kita taruh di polybank dulu ya teman-teman ya, kan biasanya kalau kita habis belanja kita taruh di polybank, nah seperti itu untuk tekniknya, langsung saja nanti setelah kira-kira tumbuh dengan bagus, nah ini kisaran tumbuhnya enggak lama sih, sekitaran 10 harian itu sudah cukup bisa dipindahkan, itu kita bisa memindahkannya labu kuning tadi ke dalam tanamannya, nah perlu untuk disiram ya teman-teman ya, jadi ketika proses untuk menyemainya itu perlu untuk disiram, kalau kebetulan ini pengalaman aja itu menyemai kita menyiram itu dengan air itu dibagi di pagi dan sore hari, jangan terlalu banyak-banyak juga gitu, kita juga bisa menyeramnya dengan air bekas cucian beras itu, ini bisa tumbuh kok gitu, nah setelah kita taruh di polybank ini teman-teman, kalau udah besar nih teman-teman, perlu untuk membuat lanjaran seperti ini, nah ini lanjarannya juga seadanya, enggak terlalu banyak modal dan ini lanjarannya enggak inilah, enggak terlalu susah gitu, hanya kayu-kayu yang kita bentuk dengan susunan yang sederhana, karena ini nanti kedepannya, ya kita konsumsi sendiri gitu, sayur mayur di rumah gitu, karena kan kebetulan lahannya lahan sempit, jadi bisa maksimalkan sayur mayur sendiri, nah ini untuk teknik-tekniknya teman-teman, nah untuk proses pemindahannya itu sendiri tadi itu kita lakukan di sore hari itu yang paling bagus, ketika melakukan pemindahan dari proses penyemainan tadi itu teman-teman, ke dalam proses penanaman gitu, kenapa kalau ditanam di polybank terlebih dahulu, karena kan kalau polybank itu kebetulan kita sudah buat mediannya yang subur gitu, jadi kita bisa nanti bisa tumbuh dengan bagus, tapi kalau nanti kedepannya itu bisa langsung dipendah di tanah, enggak perlu di polybank lagi, seperti itu, kalau misalnya mau langsung teman-teman ditanam di tanah, tanpa ke nanam di polybank, itu bisa juga yang penting pastikan untuk tanah yang untuk menanam labu siap tadi, di bawahnya itu tanah subur gitu ya, itu untuk teknik dan cara menanam labu kuning bagi pemula, penyemain, dan penanamannya, semoga saja dengan video ini teman-teman bisa produktif untuk melahankan labu siap itu menjadi tanaman yang banyak mengandung masalah, terima kasih telah menonton, bye-bye!